Baiklah teman-teman kita lanjutkan bagaimana cara untuk mendownload atau menginstall putting HD di HP kita dalam kesempatan ini saya adanya HP Android maka saya akan menginstall di HP Android saja pertama-tama kita buka dulu Google Play Store lalu kita ketikan napionik nah ini udah muncul klik saja terus kita akan melihat beberapa menu atau beberapa tampilan yang ada di napionik ini ini yang pertama yang tadi saya udah jelaskan juga di Chrome study custom explain share and enjoy terus studi card ini buat offline fine facing area untuk area memancing dengan tampilan metra bawah laut minimal 0,5 bimbor aware custom map juga bisa nah ini cek the weather cuaca dan angin disini ada juga hujan ada plan your trip perencanaan kita akan nge-trip share with train jadi bisa kita share marker yang kita tandai sama temen yang mempunyai aplikasi yang sama itu juga bisa atau kita bisa membagikannya ke teman nah terus kita akan melihat dulu ini ada keraian dari napioniknya silahkan teman-teman baca aja semua sampai ke bawah karena bahasa Inggris semua nih nah ini yang penting untuk putting marine and light yang hari ini versi terakhir adalah 18.0.2 jadi sistem requirement nya adalah OS wajib menggunakan Android 5.0 HP HP jaman sekarang itu udah nyampe Android 12 jadi udah pada bagus-bagus saran saya untuk menjalankan aplikasi ini RAM 4 atau 6 sampai 8 ukuran dan downloadnya sedikit 79,87 MB nah disini karena saya udah mendownloadnya jadi saya tidak akan install lagi kita akan buka dulu aplikasi napioniknya untuk teman-teman yang menginginkan aplikasi ini secara gratis nanti saya cantumkan link download atau installnya di deskripsi atau di komentar yang dipinnya saya berikan buat teman-teman semua secara gratis saja kalau sudah teman-teman menginstall tinggal buka dulu booting HD nya yang pertama kita jalankan dulu paket datanya GPS nya juga diaktifkan silahkan atau enggak juga enggak apa-apa kita sentang enable mungkin untuk tiap HP beda-bedanya menunya untuk mengaktifkan lokasi tapi pada intinya mungkin sama saja nah ini tampilan pertama setelah kita menginstall napionik ada menu start root terus ada penanda overlay terus ada marker ada juga lambang foto yaitu untuk menandai dimana ada posisi di situ misalnya di portrait itu nanti akan otomatis akan ada koordinatnya terus disini ada pencarian terus ini ada plus untuk nge-zoom dan ada min untuk zoom out kita beralih ke menu kita klik menu ada apa aja disini mi yaitu akun track ini jadi biasanya kalau kita sudah trip akan tersimpan disini bisa juga tidak disimpan jadi kebaca direkam adanya di track yang kedua ada rute kita mau kemana dari mana atau ke mau kemana terus ini ada marker ada penanda koordinat titik-titik atau support yang sudah kita tandai atau kita marker kemudian ke bawahnya ada chart and upgrade terus di bawahnya lagi ada download map terus ada update map delete map dan map option witer and tedious cuaca connect a device yaitu bisa dikonekkan lagi ke perangkat yang lain terus ada setting submit feedback dan heb ini perlu diingat ya teman-teman aplikasi punya saya itu versinya masih versi sebelas kalau nggak salah baiklah kita ke atas lagi kita akan ke map option dulu map option nah disini ada no overlay satelit train dan not up heb kalau saya biarkan aja seperti ini terus di bawahnya ada download map lihat dulu map option yang udah tadi download update map AC setting nah perlu diketahui AC itu adalah untuk kita terhubung atau berlayar di area mana jadi kita bisa terhubung dengan lalu lintas yang ada di air biasanya berhubung atau konek kesah bandar yang paling dekat dan kalau kapal-kapal besar itu diwajibkan mengaktifkan ACE untuk keamanan mungkin terus ke bawah ada water level ada level air kita berada di kedalaman berapa ini secara defaultnya saja ya kalau saya biasanya di 16 meter salur area di nolkan saja depth setting paling kedalamannya berapa untuk terbaca nantinya depth contour all aja contour dalam laut itu berbeda-beda ada yang lima meter sampai ribuan meter ya jadi kita allkan saja kembali ke menu ini ada setar kalau setar itu buat kita setar cek video saya sebelumnya ya dan ada rute di klik rute ada otomatik manual edit atau cancel terus kita ke menu ini ada setting dan lambang gerigi itu kita klik unit nah biasanya saya untuk unit distance kilometer nm atau mil saya pilih km pakai liter speed kilometer per jam terus temperatur kita derajat cepatan angin km per jam teman-teman bisa sesuaikan atau bisa mengikuti settingan saya nah ini yang paling utama karena tadi tampilan menunya seperti ini ya untuk mapnya tampilan awalnya seperti ini ini juga sudah ada kontur konturnya tanda-tandanya bagan atau lapisan di setiap wilayah cuman di sini belum belum bisa kebuka karena kita belum mendownload petanya kita download terlebih dahulu kita kembali ke menu kita download map paket data dulu atau konek ke wifi karena ini memerlukan data ya silahkan teman-teman sesuaikan ada di daerah mana atau mau nge-trip dimana kemungkinan saya akan download di daerah sini aja misalnya teman-teman yang ada di Sumatera di Sulawesi silahkan sesuaikan saja ini klik tinggal di drag mau segimana kita downloadnya makin besar boros pakai tatanya ya silahkan atur-atur aja misalnya saya akan download segini saja nih langsung kita klik mau letter atau kapan atau download kita akan download saja ya inilah ya teman-teman saat kita proses download peta perlu beberapa waktu untuk menunggu biar petanya bisa kebuka mungkin saya akan percepat saja dalam proses downloadnya nah ini baru kepuga sedikit ini udah terlihat sebelum di download dan sudah di download atau ini belum selesai juga udah terlihat untuk kedalaman juga tanda-tanda marker yang lain yang bisa yang sudah direkam oleh Navionic di wilayah saya tapi kita nunggu dulu proses sampai selesai nah ini kalau ke smartcard bisa kelihatan kontur dalam lautnya ini juga ada kedalaman dan ini contoh beberapa support yang pernah saya tandai sebagai support favorit untuk para pemancing khususnya di daerah sini yaitu di karang sebapang ini saya udah marker untuk pusatnya terus ada tebing-tebing di daerah sekitarnya yang kedalamannya berbeda-beda biasanya untuk wilayah atau daerah titik koordinat yang agak dalam itu buat cast jig buat mainin umpan-umpan yang agak berat kalau di titik ini tengah biasanya kita castingan atau bisa popping saya juga sudah marker spot-spot yang dekat yang dangkal-dangkal seperti ada di dumping area atau pembuangan lumpur juga bisa di sini namun untuk karangnya tidak terbaca karena disitu bukan karang hanya semacam dumping area pembuangan lumpur sampai saat ini dumping area PLTU batang itu menjadi favorit para pemancing juga ya download beta di untuk di daerah saya itu sekitar 29,85 MB jadi pastikan teman-teman untuk mengaktifkan dulu paket datanya atau jaringan Wi-Fi nya karena dalam pendownloadan ini memerlukan data kalau setelah di download baik Basecamp maupun beta yang kita download itu bisa kita tracking nantinya secara offline nah ini proses untuk download sudah selesai ya teman-teman mungkin untuk lain kali saya akan membuatkan sebuah tutorial atau video bagaimana cara membaca tanda-tanda yang ada di pantai laut ataupun di kontur dalam laut biasanya kita menemukan sebuah tanda-tanda seperti ini yang biru apa ketinggian atau kedalamannya terus secara marker titik support secara kita track dari titik ke titik atau melalui jalur yang aman Insya Allah membuatkan sebuah videonya di lain waktu kalau kita pakai untuk coba-coba yang free nya saja dulu kalau mau dipakai untuk selamanya atau kita memang menggunakan aplikasi Navionic jadi saya sarankan menggunakan atau download dari Google Play Store saja maksud saya pakai aplikasi yang legal saja cuman aplikasi ini tidaklah murah ya teman-teman kita dapat kemudahan atau fasilitas yang memang luar biasa dari aplikasi Navionic ini mulai bagan terus peta terupdate kontur bawah laut yang memang tampilannya betul-betul HD kedalaman ataupun lainnya bisa terbaca dengan baik karena mungkin terus di update mungkin dalam kesempatan ini bagaimana cara menginsal atau download dan install aplikasi Navionic di Android pengenalan menu dan cara setting di Navionics dicukupkan sampai disini mohon maaf atas segala kekurangan saya ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!